Intro Dua gol hoki ceraka di babak pertama jawab keraguan publik Intro Timnas Indonesia U20 melangsungkan laga perdana kualifikasi piala Asia U20 2023 dengan menghadapi Timur Leste pada Rabu 14 September 2022 Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat live di stadion Gelora Bung Tomo Pada pertandingan ini Sintayong langsung menurunkan skuad terbaiknya Di awal laga Timnas U20 Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan Permainan Garuda Muda cukup agresif di awal-awal laga Peluang demi peluang diciptakan Hoki ceraka akhirnya membuka keunggulan Garuda Muda di menit ke-11 Memasuki paru babak pertama Timur Leste mampu mengimbangi permainan Garuda Muda dan mampu berikan ancaman-ancaman ke gawang Supriyadi Hoki ceraka berhasil lesakan gol ke-2 bagi Garuda Muda di menit ke-30 dan membawa Indonesia unggul 2-0 Beberapa kali peluang diciptakan namun masih belum mampu menambah keunggulan Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia sementara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!